Pemirsa deretan menu-menu pilihan dari berbagai restoran dapat didikmati dalam sebuah sajian festival kuliner. Apalagi festival itu menawarkan ragam promo yang menggiurkan. Lalu seperti apakah festival kuliner yang dirangkum dalam Eat Jakarta Festival? Untuk membahasnya telah hadir di studio kami penyelenggara Eat Jakarta Festival, Alexandra Ruby dan juga seorang food blogger, Natasha Victoria Luca. Selamat siang, Natasha dan juga selamat siang, Ruby. Saya langsung tanyakan ke Ruby dulu, Ruby ini perbedaan Eat Jakarta Festival? Ini dengan yang lain-lainnya itu apa sih? Jadi di Eat Jakarta Festival ini adalah perayaan kuliner, pesta makan lah ya selama satu bulan. Yang bikin berbeda itu kalau biasa festival kuliner kan semua dikumpulkan di satu tempat sehingga harus berada di sana. Nah kalau kita perbedaannya restorannya akan tetap ada di tempatnya masing-masing. Orang bisa pergi ke mall atau tempat makan favoritnya. Dan cukup semua restoran yang kerjasama itu akan punya promo dan paket tertentu. Selama Eat Jakarta ini dilangsung. Tapi mereka akan tetap di posisinya berarti orang yang untuk mau datang ke Eat Jakarta Festival itu nanti yang akan ditawarkan bentuknya seperti apa? Orang kan biasanya kalau datang ini kan udah ada pilihannya. Nah kalau restoran tetap ini berarti mereka harus jalan-jalan gitu atau gimana? Jadi gini, nanti Eat Jakarta ini akan punya website yang akan beli semua restoran yang bekerja sama. Dari situ udah bisa dicari tuh. Setiap restoran akan punya paket tersendiri. Kita klasifikasikan paket yang 100 ribu, 200 ribu dan seterusnya. Nah umumnya kan kalau kita makan di Jakarta, 3 course appetizer, main course dessert sama minum itu kayaknya 100 ribu aja udah gak cukup. Nah ini tuh dibuat sedemikian rupa supaya paket ini adalah menu terbaik, pilihan dengan harga yang terjangkau. Jadi orang bisa cicipin berbagai restoran, berbagai makanan dengan menu. Oh dan dia juga bisa langsung menentukan dia maunya apa, dia langsung bisa ngeliat gitu ya. Yes, dia bisa ngeliat menu apa aja yang tersedia per paket itu. Oke, kalau menurut Tasya sendiri, Tasya ini kan pasti mungkin sudah mencicipi berbagai macam makanan begitu ya, sudah pernah menjajakin. Nah menurut Anda sendiri di Eat Jakarta Festival ini bagaimana? Apa bedanya mungkin dengan yang festival-festival makanan lainnya? Kalau menurut aku sih mungkin konsepnya agak beda sih ya. Biasanya kan kalau di satu festival kan dikumpulin semua makanan-makanan yang enak di satu tempat gitu. Kalau ini seperti tadi Pak Ruby bilang sih ya cukup berbeda sih dari yang festival-festival. Tapi sebetulnya bagi orang yang suka mencicipi berbagai jenis makanan, ini mereka itu ekspektasinya untuk sekarang itu sudah bisa diperkirakan gak sih? Kalau menurut Tasya ini, kira-kira ini sekarang ini mereka ingin modelnya yang seperti apa? Iya kalau menurut aku sih apalagi masyarakat Jakarta sekarang ya, sudah lebih aware sama kuliner gitu. Kayaknya kan memang udah jadi lifestyle juga dan juga hobi juga untuk mencicipi berbagai macam makanan. Jadi kalau menurut aku sih justru dicari sesuatu yang berbeda gitu, yang berbeda daripada yang biasanya sih. Oke, nah kalau Ruby ini berapa banyak sih nanti restoran yang akan ikut berpartisipasi ini? Kita menargetkan ada sekitar seratusan restoran yang akan ikut. Oke, dan itu klasifikasinya seperti apa? Atau semuanya makanannya barat semua, Indonesia atau? Enggak sih, kita akan mencoba supaya pembagiannya serulah cukup. Ada Japanese, ada Italian, ada yang mungkin lebih fine dining, ada yang mungkin juga Indonesian, Chinese. Kita sih sekarang yang udah ngobrol sama kita, yang verbally udah tertarik, itu sih akan mencakup berbagai jenis makanan. Oke, kita akan lanjutkan lagi berbicara mengenai It Jakarta Festival ini di segmen berikutnya. Pemirsa, Julang Siang akan segera kembali. Ya, kita kembali lanjutkan dialog kita masih berkaitan dengan It Jakarta Festival. Saya ke Tasya. Tasya ini mungkin orang-orang di Jakarta, dan mungkin tidak hanya di Jakarta, tapi semua orang ini mungkin melihat bahwa sebetulnya itu pertumbuhan restoran di Indonesia ini semakin meningkat. Nah, kalau menurut Anda sendiri, sebetulnya ini pertumbuhannya itu seperti apa sih sekarang ini? Pertumbuhannya meningkat pesat banget sih, kalau menurut aku. Terutama di Jakarta, dan aku lihat sendiri juga kalau di Bali juga kan, maksudnya udah mulai banyak restoran-restoran yang skalanya juga internasional juga. Dan kemudian ini makanan-makanan apa yang kalau menurut Asya ini, kira-kira itu paling banyak mendapatkan minat sebetulnya dari para konsumen? Ada nggak sih sebetulnya? Tergantung sih kalau masyarakat Jakarta ya, mungkin lebih. Kalau menurut aku, emang lebih banyak kibatnya ya ke arah Western, European gitu. Makanya terlihat banyak sekali kayak muncul-muncul tuh restoran yang bertema seperti itu. Tapi kalau misalnya, kalau aku lihat pecinta-pecinta kuliner khususnya, juga justru lebih pengen menaikkan kulinernya Indonesia sendiri, gitu loh. Jadi ya bener-bener kita kan punya banyak sekali berbagai macam masakan-masakan tradisional yang nggak kalah gitu kan. Dan ya sekarang ini sih awarenessnya udah mulai naik gitu, untuk biar makanan-makanan tradisional kita juga semakin kedengeran di luar sana. Oke, saya ke Rubin. Kalau Rubin ini ngeliatin sebetulnya makanan Indonesia itu kadang-kadang mungkin kan menjiplak dari Western, dari Jepang. Apakah menurut Anda ini sebetulnya Indonesia itu punya, paling tidak itu lebih, bahkan mungkin lebih enak dari negara asalnya gitu? Atau bahkan mungkin ada ciri khas sebetulnya di Indonesia yang kemudian ini menjadi tujuan dari Rubin dan teman-teman yang membuat Jakarta Festival ini? Maksudnya makanan Indonesia lebih enak dari makanan luar? Iya, betul. Oh, kalau saya pribadi, udah keliling-keliling ya, jenis-jenis yang bagian macam makanan. Dan menurut saya, cara masakan Indonesia sendiri dimasak, dengan komposisi ingredients-nya, bahan-bahannya, bumbunya, segala macam. Kita tuh jauh lebih kompleks daripada, kalau kita makan makanan, let's say, Italian atau French, yang mereka lebih cenderung fresh ingredients. Bahannya yang bagus, itu aja dikeluarkan. Nah, kalau kita bisa menggabungkan berbagai macam bumbu yang berbeda, kita menghasilkan rasa yang udih sih. Apakah ini jadi akan membuat bahwa Jakarta Festival ini yakin gitu, ini pasti peminatnya banyak? Karena sebetulnya Indonesia itu punya fresh ingredients-nya itu justru lebih kaya sebetulnya dibanding yang lain. Kalau dari sisi itu, menurut saya, semua orang pasti butuh variasi. Iya kan, kalau kita makan Indonesian terus, basically setiap hari kalau kita masak di rumah, udah pasti Indonesian. Nah, kita orang Jakarta ini suka mencari variasi, suka mencari sesuatu yang baru, kalau saya melihatnya. Contoh saya ambil ya, 2-3 tahun yang lalu, gak ada tuh istilah molecular gastronomy. Iya kan, sekarang kita bisa menikmati itu di Jakarta, dan orang bersedia bayar sampai 1 juta rupiah per makan. Nah, saya melihat orang Jakarta ini udah lebih develop, lebih suka ekspor sesuatu yang baru, dan dengan adanya It Jakarta dan paket-paket yang lebih affordable, orang bisa coba berbagai rasa yang berbeda, berbagai kuliner yang berbeda, lebih sering sih. Iya, kalau Tansya kadang-kadang itu kita tuh susah menentukan, ini kira-kira yang betul-betul enak, itu yang mana gitu, ini makanan yang paling enak, kan begitu banyak ya di Jakarta ini makanan-makanan yang dijual. Apakah menurut Anda memang ini acara-acara seperti ini, itu paling tidak ini bisa membantu untuk orang itu, paling tidak ini bisa memudahkan mereka untuk memilih mereka mau makan apa nanti, paling tidak. Kalau menurut aku sih, ya bisa banget sih. Jadi, ya bisa dapetin informasi sama restoran-restoran baru gitu kan, yang mungkin ikutan join di festivalnya. Tapi paling nggak banyak nggak sih kalau menurut Tansya ini sebetulnya dia makanannya cukup enak, tapi sebetulnya promosinya kurang. Nah, ini kayak gini nih, menurut Anda banyak nggak sih kalau di Jakarta? Ada sih, beberapa. Banyak sih justru, tapi kadang-kadang justru itulah yang dicari-cari. Kadang restoran yang atau nggak, coffee shop, yang tersembunyi, yang orang-orang lain tuh nggak banyak tahu, eh tapi ternyata makanannya enak gitu kan. Justru kadang-kadang itu sih yang dicari ya. Nggak lalu mainstream ya? Iya, nggak lalu mainstream. Nah, sekarang ini orang banyak melihat bahwa restoran itu sekarang sudah bergeser. Dari dulu tempat makan, sekarang jadi tempat nongkrong. Nah, ini kalau menurut Tansya sendiri, apakah betul fenomena itu yang terjadi di Indonesia saat ini? Dan kemudian seberapa besar itu impact dari perubahan itu? Betul banget sih. Karena ambience juga ini sih ya, berpengaruh sekali gitu kan. Ya, kalau misalnya kita udah makan enak, tapi tempatnya juga nggak nyaman, mungkin ya kurang puas aja gitu kan. Nah, kalau dari Tansya sendiri, kalau sebagai food blogger nih, yang dicari itu kira-kira itu makanan seperti apa sih sebetulnya? Tadi udah dibilang, nggak mainstream. Nah, ini yang nggak mainstream itu sebenarnya seperti apa sih sebetulnya? Kalau aku sih, ya jujur ya pastinya dicari makanannya enak. Maksudnya, dalam artian memang terkonsep dan kelihatan bahwa memang yang masak ini juga punya passion gitu loh. Sama masakannya, sama jenis-jenis masakannya gitu kan. Oke. Ya, soalnya kebanyakan restoran-restoran sekarang yaudah asal bikin aja western atau italian. Tapi ya, nggak terlalu apa ya, ternyata nggak terlalu passionate gitu di situ. Dan jenisnya ya so-so aja gitu. Nah, kalau Ruby sendiri ini memilih dari seratus banyak macam restoran nih, untuk akhirnya diikutkan dalam Jakarta Festival. Pasti punya dong syarat-syaratnya atau klasifikasinya. Nah, itu menentukannya itu gimana? Kan banyak banget nih restoran di Jakarta yang mungkin sama-sama enak juga. Itu bagaimana? Sebenarnya kalau dari kita, kita personally udah ada beberapa yang kita kurasi sendiri ya. Jadi, kita juga nggak approach semua restoran, walaupun kita membuka diri juga. Tapi, kita ada beberapa priority yang kita belikan dulu. Setelah itu, kita lihat lah para pilihan-pilihan yang tadi. Jenis makanannya apakah udah mencukup untuk setiap jenis kuliner. Tapi, untuk tiap-tiap jenis, misalkan ada Western, ada juga Indonesia, itu porsi-porsinya itu semua seimbang atau ada yang dilebihin dikit nih? Kira-kira, kayaknya Jakarta yang lebih suka Western nih? Akhirnya Westernnya semua kebanyakan. Kalau untuk itu sih, pada akhirnya tergantung sih ke masing-masing restoran. Kita mungkin, kita akan usahakan supaya setiap jenis kuliner ada, tapi porsi seberapa banyak kita belum tahu. Oke. Gitu. Oke, nanti kita lanjutkan lagi dulu kita di sekolah berikutnya, Pemirsa Jualsia akan segera kembali. Ya, terima kasih Pemirsa, Anda masih bersama kami di Jurnal Siang dan masih bersama dengan saya, Ruby, dan juga Jualsia. Saya kembali ke Ruby. Ruby ini untuk bagi para restoran yang mengikuti Eat Jakarta Festival ini, mungkin Anda bisa jelaskan. Kira-kira promo-promonya ini apa aja sih, biar orang-orang itu kira-kira ekspektasi mereka itu kan pasti harganya murah. Nah, ini mungkin Anda bisa jelaskan. Sebenarnya gini, untuk memudahkan semua orang yang mau ikutan, alias maksudnya dari sisi orang yang mau makan, setiap restoran akan punya paket tersendiri. Dan itu udah fix, harganya 100 ribu, 200 ribu, cuman menunya komposisinya beda-beda setiap restoran. Nah, yang serunya adalah kita sering kalau mau makan, kita ke restoran. Menunya segitu banyak, kita bingung mau memilih yang mana, dan mana yang terbaik. Nah, ini udah dipilihin dulu. Nah, itulah menu terbaik yang pengen di-feature sama restorannya. Dan tiga atau empat menu yang dipilih itu, dipaket dalam harga 100 ribu itu, udah harga terbaik yang dibandingin kalau kita makan sendiri-sendiri. Proposisnya sendiri itu pasti jauh lebih banyak. Oke, dan itu nanti harganya bisa bedanya berapa persen dibandingkan harganya? Tergantung masing-masing restoran. Tapi kisarannya bisa sampai 50 persen gitu? Mungkin, mungkin bisa sampai. Nah, saya tanyakan juga nih ke Tasya. Kalau Tasya menurut Anda, metode yang digunakan di Jakarta Festival ini sebetulnya menguntungkan bagi para pecinta klien atau tidak sih sebetulnya? Ya, pastinya sih menguntungkan ya. Apalagi bisa diskon kan. Nah, itu dia. Nah, ini mereka kan biasanya kalau pecinta klien ini mungkin mereka, kan ini menunya dipilihin nih katanya gitu ya, menu-menu terbaiknya. Nah, itu kalau menurut dari Tasya sendiri itu memang lebih enak begitu ya. Kalau misalnya dipilihin, paling enggak dimudahkan gitu ya ditunjukkan. Iya, kadang-kadang kita suka bingung ya mau makan apa. Dan kalau misalnya kita ke restoran pun, aku pribadi juga suka nanya gitu loh. Yang rekomend dari tempat ini itu apa gitu kan. Jadi kalau misalnya mungkin udah dipilihin yang memang yang terbaiknya ya, ya mungkin kita akan lebih puas juga ya. Oke, tapi kalau untuk kemudian, biasanya orang kalau misalnya mencari harga yang murah itu, untuk mencari makanan yang enak itu biasanya orang identiknya dengan harganya mahal. Nah, ini kalau menurut Tasya sendiri, anggapan itu bisa dibilang salah atau tidak sih? Kalau menurut aku salah sih. Oke. Karena ya makanan enak yang enggak harus di restoran juga gitu. Kayaknya di pinggiran jalan pun enak banget gitu. Malah lebih dibandingin kita makan di restoran. Nah, kalau Ruby sendiri bagaimana? Oh, menurut saya penikmatan makan itu beda-beda sih. Oke. Kalau kita di yang misalnya kita sebut daerah fine dining, ada kerikmatannya sendiri. Kemudian untuk yang model hawker food atau kaki lima juga ada kerikmatannya sendiri. Nah, ini nanti ada semua nih? Kira-kira tipe-tipunya yang untuk restoran fine dining? Kalau kita sih lebih ke restoran pokoknya ya. Oke. Karena kita kan pengen orang juga duduk makan nyaman gitu. Kaki lima agak susah ya kalau kita aja. Bukingnya gimana ya? Iya, benar. Berat juga ya. Nah, ini kalau misalnya kira-kira satu orang ini, kira-kira untuk bisa menikmati promonya itu bisa dapat berapa banyak sih dia? Sebenarnya nggak terbatas. Nggak terbatas ya? Jadi kalau saya mau tiap hari ngikutin program itu. Silahkan, makan sebanyak-banyaknya. Mumpung lagi ada selama sebulan itu. Oke. Dan kemudian ini berapa lama ini perodenya? Akan berjalan satu bulan. Dari 21 April sampai 18 Mei. Ada waktu-waktu tertentu. Dan kemudian nanti kira-kira kita supaya bisa mengecek nih. Kira-kira restoran apa saja yang terdaftar di situ atau nggak? Itu caranya gimana? Oh, mungkin untuk sementara bisa cek kita punya Twitter dulu. Eat Jakarta, Eat JKT. Atau nanti 1-2 minggu dah sekarang website-nya udah akan live. Di situlah akan ada pilihan-pilihan restoran apa aja yang ada promo. Oke, jadi semua lewat sosial media ya? Iya. Oke, baik kita akan lanjutkan lagi dialog kita di segmen terakhir. Nanti kita masih berbicara mengenai Eat Jakarta Festival. Pemirsa, jurnalistinya akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dan masih bersama dengan dua orang sumber kami yaitu Ruby dan Tasya. Tasya, saya ke Tasya. Tasya mungkin kira-kira nih menurut Anda kira-kira untuk kemudian Eat Jakarta Festival ini bisa dilakukan. Paling tidak setiap tahun dan mungkin bisa menumbuhkan festival-festival lainnya yang akan bisa juga berkaitan dengan kuliner. Dan menurut Anda ini apa yang harus dilakukan kira-kira? Perbaikan apa? Mungkin Anda punya rekomendasi kira-kira untuk masyarakat Indonesia itu seperti apa sih? Paling tidak untuk membuat orang itu jadi minat gitu untuk ikut acara ini? Kayaknya kalau udah judulnya kuliner, peminatnya sih udah pasti banyak. Udah pasti banyak ya? Jadi sebetulnya nggak perlu kesulitan sebetulnya. Iya, sebenarnya nggak perlu kesulitan kok. Aku udah sering beberapa kali datang ke festival kuliner juga dan selalu rame. Nggak pernah sepi juga. Nggak pernah sepi ya? Oke. Kira-kira kalau misalnya sekarang berbicara mengenai menu, ada nggak sih sebetulnya menu yang sekarang kira-kira lagi warga Jakarta ini lagi ngetrend banget nih? Kira-kira orang yang lagi nyari. Itu ada nggak? Trendnya sih lagi lewat sih. Udah lewat. Kemarin itu mungkin, ya sebenarnya trend itu datang juga dari luar sih. Ya boleh disebut namanya nggak ya? Nama apa? Donat tapi bentuknya, apa namanya, bentuknya donat tapi teksturnya croissant gitu. Oh gitu. Nah itu kalau makanan-makanan yang kecil-kecil gitu juga ada semua? Di? Hopefully ada. Hopefully ada. Oh oke. Nah ini nanti kemudian, tadi saya juga sempat tanyakan kita, kira-kira ini semua dari seratus restoran ini, sebetulnya itu pilihannya berdasarkan dari rekomendasi dari Ruby dan juga teman-teman, atau emang karena mereka lebih banyak lebih mudah diajak kerjasama, atau seperti apa sih? Dua-duanya sih. Kita tetap akan mendahulukan yang memang menurut kita personally juga kita suka, dan memang sudah cukup populer artinya. Tapi nggak menurut kemungkinan untuk siapun yang mau kerjasama, silahkan. Oke. Nah ini terakhir, Ruby mungkin punya harapan kira-kira untuk di acara ini, kira-kira harapannya seperti apa sih nanti ke depannya? Sebenarnya untuk acara ini sih, karena saya juga peningkat makanan, saya juga ngeblok soal makanan seperti Natasha, sebenarnya bikin ini untuk orang-orang, everybody loves food lah, kayak mas juga pasti suka makan kan, semua suka makan, saya semua pengen bikin supaya dunia makanan Jakarta ini lebih berwarna. Saya juga yang biasanya mau cobain makanan yang aneh-aneh, kadang, aduh, udah harganya segini, nanti nggak suka, nggak happy, tapi saya rasa dengan paket-paket yang dibuat itu, buat makanan ini jadi lebih accessible, untuk jangan cobain yang berbeda-beda. Oke, biar nggak bosan juga ya, tiap hari menyo, itu aja gitu. Kalau saya sendiri punya harapan apa mungkin terhadap acara Eat Jakarta Festival ini? Ya, pastinya sih, biar, ya itu tadi sih benar sih, memberikan warna yang berbeda di dunia kulinernya kita. Baik, terima kasih Tasya, terima kasih Ruby telah berbagi informasi ke kita, diokan semoga acaranya sukses. Karena rame-nya itu udah pasti gitu, tinggal gimana caranya orang bisa ngeliat bagaimana promosi yang nanti dilakukannya. Via social media di at, apa tadi itu? At Eat JKT. Eat JKT, oke baik, terima kasih Ruby. Selamat siang, terima kasih Tasya juga, selamat siang. Sub indo by broth3rmax